Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku se-Islam Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mencurahkan rahmatnya kepada kita semua Perlu kita untuk memahami Sosok dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim Tentang kejujurannya dan kebenaran mimpi-mimpinya Sebagaimana kesaksian dan pengapuan Dari sahabat-sahabat terdekatnya Diga orang terjauh yang telah mendatanginya Memberikan kesaksian dan pengapuan Bahwasanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim Adalah sosok yang sederhana Seorang Muslim biasa Sebagaimana Muslim-Muslim hanya pada umumnya Yang dikenal dengan sifat kejujurannya Dengan kejujurannya Muhammad Qasim bin Abdul Karim Mengajak semua kalangan Untuk saling melakmat Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menimpakan makmatnya Kepada orang-orang yang berdesta Dikarenakan Muhammad Qasim bin Abdul Karim Mengabarkan dan menceritakan kepada kita semua Tentang mimpi-mimpinya Bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Sebanyak 500 kali Dan bertemu Nabi kita Muhammad SAW Sebanyak 300 kali Atau tetapi Kebanyakan orang Mengatakan Sungguh aneh Dan tidak masuk akal Sungguh orang-orang yang demikian itu Mereka Tidak sedikitpun Memahami tentang Utaman-utaman yang Allah berikan Kepada setiap hamba-hambanya Sebagaimana kisah Nabi Musa Alayhi Salatu Wasalam Tadkala berada di tengah-tengah tahunnya Yang berkata Sungguh Aku tidak mendapati Di kalangan kita Orang yang memiliki ilmu Melebihi daripadaku Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menegurnya Wahai Musa Di antara hamba-hambaku Yang bernama Fider Dia memiliki ilmu Melebihi daripadamu Itulah keutaman yang dimiliki Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang bernama Khidur Melebihi ilmu Daripada Musa Alayhi Salatu Wasalam Akan tetapi Ketaman-ketaman tersebut Tidak merubah sedikitpun Deraja dan kedudukan Nabi Musa Alayhi Salatu Wasalam Dan juga kisah Pemuda-pemuda Ashabul-kafi Tadkala Allah Tidurkan mereka Selama tiga abad Atau tepatnya 309 tahun Itulah keutaman-ketaman yang dimiliki Pemuda-pemuda Ashabul-kafi Akan tetapi Ketaman-ketaman tersebut Tidak merubah sedikitpun Deraja dan kedudukan Nabi-Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Saya dan kalian semua Memiliki keutamaan-ketamaan Yang kita tidak mengetahuinya Akan tetapi Ketaman-ketamaan tersebut Tidak merubah sedikitpun Deraja dan kedudukan kita Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dari banyaknya Mimpi Muhammad Qasim bin Abu Karim Ada satu amanah yang besar Yang Allah perintahkan kepada Muhammad Qasim bin Abu Karim Di dalam mimpinya Agar menyeru umat akhir zaman Agar menghindari Segala bentuk dan ragam kesyurikan Di zaman modern Akan tetapi Kebanyakan manusia Tidak mempercayainya Bahkan menganggap mimpi-mimpinya Dari sewaktu Sungguh Para seton Dan para jin Tidak pernah memerintahkan Kepada manusia Agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjahui kesyurikan Dikarenakan Para seton itu Hendak menyesatkan Seluruh manusia Sebagaimana Iblis Lamatullah Berikrar dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Wahai Allah Dikarenakan Engkau telah Menghukumku orang sesat Sungguh Aku akan Menyesatkan Hamba-hambamu Aku akan Mendatangi mereka Dari arah kiri Dan kanan mereka Dan aku juga Akan mendatangi mereka Dari arah depan Dan belakang mereka Bahkan aku akan Mendatangi mereka Dari atas Dan bawah mereka Sehingga Ya Allah Tidak mendapati Kebanyakan mereka Yang menyembahmu Akan tetapi Allah mengatakan Wahai Iblis Engkau tidak akan Mampu menyesatkan Hamba-hambaku Yang meklis Dan sungguh Muhammad Qasim bin Abdul Qarib Salah satu Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang meklis Dimana Allah memerintahkan Kepadanya Agar menyuruh Matakhir zaman Menyuruhkan kepada mereka Agar menghindari Segala bentuk Dan ragam-ragam Kesyurikan Dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dimana Sejalan dengan Yang Allah Perintahkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul Terdahulu Agar mereka Menyeru umatnya Menghindari Keserikan Dan Juga mentahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Kebanyakan manusia Atau kebanyakan Orang-orang Mengingkari Kebenaran Mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Qarib Allahul Musta'an Sungguh Orang-orang yang demikian Memiliki Atau terdapat Di hatinya Suatu kedengkian Dan juga Kesenggungan yang nyata Allahul Musta'an Kita berlindungi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari yang demikian itu Telah sesat Muhammad Qasim bin Abdul Qarib Tentang kejujuran Dan juga Kebenaran Mimpi-mimpinya Yang mengharuskan kita semua Untuk menyertainya Membelanya Dan menolongnya Dengan semampu kita Agar terwujud Tegaknya Islam Dan bersatunya umat Islam Dan menjemputkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang Kejayaan Islam Yang penuh dengan Keadilan Dan juga Kedamaian Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!